Sebagai upaya mendukung green energy, saat ini telah ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Atap. Setidaknya 358 pelanggan PLN di Jabar pun telah menggunakan sistem yang baru dimulai pada akhir 2018 tersebut. Bahkan agar masyarakat tidak bergantung pada aliran listrik yang biasa, kelak akan ada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang menggunakan angin. Ditemui di area gedung Sate Bandung, Senior Manager General of Fire PLN Distribusi Jabar Han Doko Syiono menyatakan, sebagai upaya mendukung green energy, saat ini telah ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Atap. Setidaknya sudah ada 358 pelanggan PLN yang menggunakan PLTS Atap dengan memasang rooftop di rumah mereka. 200 diantaranya berdomisili Bekasi, sedangkan 158 lainnya tersebar di 17 kabupaten kota. Menurut Han Doko, dengan menggunakan PLTS Atap, pelanggan bisa menghemat energi listrik dan juga mendukung green energy. Ya, rooftop ini adalah semangat kita untuk melaksanakan permen juga, SDM, menuju ke green energy. Jadi, peran serta konsumen sekarang juga sudah bisa memasang green energy di atas rumahnya masing-masing. PLTS Atap tersebut baru ada pada akhir 2018. Handoko menyatakan, selain PLTS Atap, kelak juga akan ada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu yang menggunakan angin. Budi Hartati, Bandung TV